Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Youtube Mas Dep Jalan-Jalan ya Sobat ya dan di video kali ini saya akan mengeksplore suasana terkini dari pendungan Tandon Telokoreja Pare Kecamatan Selokiri, Kabupaten Nungunagiri ya Sobat ya dan kita akan memantau dengan menggunakan drone terbaru ya Sobat ya SCRC F11 Pro dan kita akan melihat suasana di sekitar area pendungan Kerisa Wonogiri ya Sobat ya dan seperti apa keindahan dan keseruannya ikutin terus perjalanan kita hari ini bersama Mas Dep Jalan-Jalan dan jangan lupa untuk yang menemukan channel ini langkah baiknya dukung terus channel Youtube Mas Dep Jalan-Jalan dengan cara like, komen, dan subscribe ya Sobat dan jangan lupa untuk aktifasi loncengnya ya Sobat ya agar nantinya tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari Youtube Mas Dep Jalan-Jalan dan saat ini pendungan Kerisa telah mengalami musim kemarau ya Sobat ya dan terlihat air yang biasanya penuh ini mulai mengering ya Sobat ya dan terlihat tanaman tanaman hijau yang menghiasi pendungan Kerisa Wonogiri dan kita akan mencoba ya Sobat ya mengelilingi area pendungan Kerisa dan melihat seperti apa kondisi terkini di area pendungan Kerisa Wonogiri Jawa Tengah ya Sobat ya dan biasanya kalau di waktu musim kemarau ini ya Sobat ya pendungan Kerisa ini banyak sekali warga antusias mencari ikan ya Sobat di sekitar area pendungan ya di mana airnya sedikit dan banyak yang mencari ikan di sekitar area pendungan dan terlihat Sobat di depan sana itu adalah pegunungan ya pegunungan gunung gandul Sobat ya dan terlihat air yang sudah mengering ini di sekitaran pendungan nampak banyak tanaman-tanaman hijau yang menghiasi area pendungan Kerisa Wonogiri pendungan Kerisa yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah merupakan salah satu pendungan yang memiliki nilai strategis penting bagi kehidupan sekitar ya Sobat dan bendungan ini menyediakan air untuk pertanian dan juga sebagai salah satu sumber pembangkit listrik dan bendungan Kerisa ini Sobat dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tahun 1986 ya Sobat bendungan ini ini memiliki kapasitas tampung air sebesar 64 juta meter kubik ya Sobat bendungan Kerisa ini Sobat juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar ya Sobat air yang disediakan oleh bendungan Kerisa digunakan untuk irigasi pertanian di daerah sekitar hal ini sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi tanaman mereka ya Sobat dan penggunaan air dari bendungan Kerisa juga turut membantu industri pengolahan padi dan tebu ya Sobat yang ada di sekitar bendungan ini selain itu air dan air dari bendungan Kerisa juga digunakan sebagai sumber daya pembangkit listrik ya Sobat ya Sobat dan bendungan Kerisa ini merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi masyarakat sekitar terus dilakukan inovasi dan pemeliharaan untuk mengoptimalkan dan menjaga fungsinya sebagai sumber air dan energi bagi kehidupan masyarakat sekitarnya Sobat semoga saja bendungan Kerisa ini terus dapat berfungsi lebih optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di sekitarnya Sobat terima kasih 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 selamat meninkan Terima kasih terima kasih Anda terima kasih terima kasih jangan particles Oke coba kita mencoba menuju ke depan ya, melihat situasi terkini di area bendungan gerisak. Terlihat di depan sana banyak sekali warga antusias ataupun mencari ikan ya, banyak yang memancing juga ini di depan kita ini. Terlihat airnya sedikit ya sobat ya, seperti di bawah kita ini banyak sekali warga berantusias mencari ikan. Seperti inilah situasi terkini di bendungan gerisak Wonogiri ya sobat ya. Akhirnya sudah mulai surut ini sobat ya, karena musim kemarau panjang. Dan di kawasan bendungan gerisak Wonogiri ini, biasanya sobat ya, kalau untuk pagi hari ataupun sore banyak sekali ini warga berolahraga ya sobat ya, di kawasan sepanjang bendungan gerisak Wonogiri ini. Dan seperti inilah situasi terkini di bendungan gerisak ya sobat ya, terlihat begitu indah dan dikelilingi pegunungan ya sobat. Tak kalah jauh dengan labuan baju ini, terlihat keindahan alamnya yang menawan ya sobat. Inilah keindahan dari bendungan gerisak Wonogiri. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!